Hai Risi disini dan ini adalah video recap seri Netflix original yang berjudul Extra Curricular menceritakan siswa kelas 2 SMA bernama Oh Jisoo yang hidup seorang diri pasca ditinggalkan kedua orang tuanya di sekolah dia sangat pintar dan teladan, sekilas dia terlihat seperti kutuh buku dan pendiam tapi dibalik itu dia bekerja sebagai mucikari layanan prostitusi semua berjalan lancar pada awalnya, namun ketika temannya mengetahui rahasia itu masalah terus bermunculan dan semakin rumit Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini Awal cerita, seorang guru memberikan rapor semester kepada Oh Jisoo hasil studi dan sikapnya selama sekolah sangat sempurna sampai-sampai sang guru memberinya saran untuk melakukan beberapa kesalahan kecil supaya dia bisa belajar dari kesalahan itu takutnya jika dia tidak belajar dari pengalamannya, dia akan membuat masalah yang sangat besar saat pulang, dia pergi ke loker umum di stasiun kereta dia mengambil sejumlah uang dari kantong, lalu menukarnya dengan kantong lain itu adalah metode transaksi Oh Jisoo dan rekan kerjanya gak lama dari itu, aplikasi di handphonenya berbunyi dan muncul notif pertolongan scene berpindah, seorang PSK sedang disekap oleh pria parubaya wanita itu memanggil pertolongan melalui sebuah gelang khusus kemudian datanglah seorang pria tua kekar menampari pelaku hingga ketakutan pria itu bernama Li Wangchul dalam seris ini, dia dipanggil dengan sebutan Tuan Li setelah itu Tuan Li menelpon seseorang yang disebut Paman yang dimana sosok Paman itu adalah Oh Ji dengan suara yang disamarkan, Oh Ji memberikan instruksi kepada Tuan Li untuk meminta ganti rugi pada pelaku karena sudah menyakiti mitra kerjanya itu setelah itu kita diperlihatkan dengan dunia bisnis gelap yang dilakukan Oh Ji selama ini dia menjadi seorang leader penyedia jasa keamanan bagi para PSK melalui aplikasi yang dia kembangkan secara teknis bisa disebut Mucikari dan sebagai pemimpin, Oh Ji bekerja di balik layar tanpa ada seorang pun yang mengetahui dia bertugas untuk menerima pesanan lalu melaporkannya kepada Tuan Li Tuan Li sendiri bertugas untuk mengantar PSK yang dipesan lalu melindunginya jika terjadi sesuatu, mereka bisa menggunakan gelang khusus untuk memanggil Tuan Li uang yang didapat akan disetorkan melalui loker umum Tuan Li menyetorkan uangnya lewat loker itu, dia juga mengambil gajinya di loker itu jadi begitu konsep transaksinya keesokan harinya, Oh Ji diminta Pak Chow untuk menjadi asisten Bae Gyuri di sebuah klub yang bernama Masalah Sosial Oh Ji merasa canggung karena Bae Gyuri adalah wanita idamannya malamnya, Bae Gyuri meminta Oh Ji bertemu dengannya di kedai kopi untuk membahas kuisioner di klubnya itu bahagia bukan main, ketika GB tengaja ketemuan, Oh Ji menutup layanannya dan memberitahu Tuan Li untuk libur sementara waktu di kedai kopi, Bae Gyuri yang menawan membuat Oh Ji canggung tak lama dari itu, Oh Ji mendapat notif pertolongan dari mitra kerjanya yang bernama Min Hei yang juga teman sekelasnya sendiri posisinya disini Min Hei hanya mengetahui paman, jadi dia tidak tahu kalau Oh Ji itu sosok paman yang sebenarnya nah, di saat yang sama, Min Hei dihadapkan dengan tiga orang pria jahat nampaknya salah satu di antara mereka adalah pria parubaya sebelumnya yang ingin balas dendam kepada Tuan Li Tuan Li yang lagi skip kerja, gak bisa bantu, akhirnya Oh Ji berusaha membantunya dan meninggalkan Gyuri sebagai teman, Oh Ji tidak tega membiarkan Min Hei begitu saja selain itu, jika Min Hei menjadi korban dan masuk berita, bisnisnya juga akan diusut nah, karena tidak ada pilihan lain, Oh Ji menelpon polisi untuk menakuti preman yang mengganggu Min Hei singkat cerita, para preman pun kabur dan Min Hei lolos dari kejadian itu sayangnya, seorang polisi menyadari kejanggalan di tempat itu kembali ke kedai, Gyuri sudah tidak ada besoknya Oh Ji tertidur di meja sekolah dan Gyuri datang menghampirinya dia melihat dua handphone milik Oh Ji, yang satu ada di meja dan satu lagi ada di tas flashback sedikit, saat makan malam Gyuri terlihat kesal karena orang tuanya selalu memaksa dirinya menjadi CEO baru di perusahaan mereka dengan terpaksa, Gyuri tersenyum dan setuju untuk pergi bersama mereka ke pertemuan bisnis kembali ke sekolah, ternyata Gyuri mengambil handphonenya Oh Ji namun karena terkunci, akhirnya Gyuri mengajak Oh Ji ke suatu tempat di sana, Gyuri meyakinkan kembali Oh Ji untuk bergabung dengan klubnya itu dengan rayuan manis, Oh Ji luluh dan menyetujuinya Gyuri mengundang Oh Ji ke grup obrolan saat membuka handphonenya, Gyuri mengamati sandi yang dia gunakan dengan harapan sandinya itu sama dengan handphone yang dia ambil ternyata Gyuri berhasil membuka handphonenya Oh Ji dan melihat percakapannya dengan Tuan Li sementara itu, Oh Ji terlihat senang karena dia bisa lebih deket sama gebetannya itu namun tiba-tiba dia panik mengetahui handphone satunya telah hilang yang dimana handphone itu sangat penting untuk menjalankan bisnisnya Oh Ji pergi mencari, GPS menandakan handphonenya ada di area sekolah kecurigaannya itu menghancurkan Momon Kitai, pacarnya Min He dan akhirnya dia dihajar habis-habisan untungnya ayah Oh Ji datang menyelamatkannya sang ayah membawanya keluar untuk makan malam dan terjadi sedikit cekcok diantara mereka karena perbedaan pendapat tak lama dari itu, Oh Ji mendapat sinyal handphonenya bergerak di dekatnya dia meninggalkan ayahnya, bergegas untuk mengejar sinyal tersebut di saat yang sama, Gyuri tertawa lepas melihat foto-foto alai Oh Ji di galerinya tiba-tiba dia terbungkam melihat foto gulungan uang yang sangat banyak tak lama dari itu, pesanan pekerjaan dari Min He masuk Gyuri menerimanya, di sisi lain Min He tiba-tiba trauma dengan masa lalunya dan Tuan Li pun datang membantu saat Tuan Li menelpon nomor paman, dia malah menelpon Gyuri yang kebetulan ada di tempat yang sama kecurigaan mulai terjadi namun sempat teratasi di rumah, Oh Ji menghubungi Pak Li dengan handphone lamanya memberitahu dia bahwa tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu namun Gyuri sudah menerima satu pekerjaan dari Min He dan hal itu membuat Oh Ji tambah panik karena aplikasi rahasianya digunakan seseorang dalam arti Gyuri ya nah di saat yang sama, Gyuri menelpon Oh Ji dengan suara yang disamarkan dia memeras Oh Ji dan mengancamnya seketika Oh Ji melacak dan mengirimkan lokasi handphonenya pada Tuan Li Gyuri yang menyadari Tuan Li sedang memburunya akhirnya dia pergi dari tempat kejadian itu keesokan harinya, Oh Ji tidak sekolah karena dia terlalu takut Gyuri datang mengantarkan kopi ke rumahnya mereka mengobrol seperti biasa karena Oh Ji tidak menyadari bahwa Gyuri yang mengambil handphonenya di kamar mandi, Gyuri melancarkan aksinya dia menghubungi Oh Ji dengan suara yang disamarkan menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat dengan alasan akan memberikan handphonenya di sana Gyuri mengambil kesempatan itu untuk mencuri uang yang sempat dia lihat di dalam foto saat ditemukan Gyuri kesulitan mengambilnya seketika dia teringat dengan sikap Oh Ji yang terlalu baik Gyuri menjadi tidak tega dan dia mengurungkan niatnya mencuri uang itu namun tiba-tiba ayah Oh Ji datang dan Gyuri segera bersembunyi di dalam lemari ayah Oh Ji yang menemukan koper itu memeriksanya dan tidak sengaja uangnya berhamburan seketika dia mencuri semua uang itu lalu pergi Gyuri yang merasa bersalah ikut mengejarnya sementara itu Oh Ji yang sedang mencari handphone tidak sengaja melihat ayahnya mencuri uang miliknya namun dia kehilangan jejaknya dan seketika melihat Gyuri di seberang jalan memegang handphone rahasianya selama ini menyadari bahwa pelakunya adalah Gyuri seketika dia menyerang namun Gyuri membantingnya Oh Ji kecewa dan tentunya Gyuri juga menyesal di sekolah kita yang mengintimidasi Oh Ji karena kejadian sebelumnya Gyuri melihat apa yang terjadi dan membelanya dia juga berkata bahwa Oh Ji adalah pacarnya Oh Ji kaget setelah melakukan semua hal ini kenapa Gyuri tiba-tiba mengaku pacarnya ada apa setelah itu Gyuri membawanya ke suatu tempat ponsel rahasianya masih ditahan dan Gyuri menyarankan Oh Ji bekerja sama dengannya untuk memperluas bisnis itu tapi Oh Ji mengabaikannya singkat cerita Oh Ji menemukan alamat ayahnya saat dia pergi untuk mencarinya Gyuri datang dan dia terus memohon agar Oh Ji mengizinkannya bergabung dengan bisnis ekstrim itu namun Oh Ji tetap mengabaikannya Gyuri terus mengikuti Oh Ji hingga dia menemukan rumah ayahnya namun tidak ada siapa-siapa di sana mereka pun menunggu di sana Oh Ji menjelaskan kepada Gyuri bahwa bisnisnya itu bukanlah menjadi seorang mucikari melainkan penyedia jasa keamanan selain itu Oh Ji heran kenapa seorang bayi Gyuri yang kaya raya ingin sekali bergabung dengan bisnisnya itu ternyata itu semua karena Gyuri sudah tidak tahan dengan sikap orang tuanya yang selalu memaksa kehidupannya tapi Oh Ji belum menyadari hal itu esoknya ayah Oh Ji tiba dia diintrogasi oleh anaknya sendiri dan meminta uangnya dikembalikan bodohnya ayah Oh Ji mengikuti bisnis semacam Bitcoin abal-abal yang mengakibatkan semua uangnya itu hilang dengan kecewa Oh Ji kembali pulang sepanjang jalan dia terdiam menolak Gyuri untuk berbicara karena tidak ada uang yang tersisa Oh Ji keluar dari bimbel untuk sementara waktu parahnya bisnisnya kini mati total karena Tuan Li tidak mau bekerja sebelum gaji barunya dikirim Min He datang kepada Tuan Li menanyakan kapan dia bisa bekerja lagi Tuan Li menjelaskan keadaannya dan memberikannya saran untuk berhenti dari pekerjaan itu karena umur dan kondisi mental yang tidak baik sementara itu Oh Ji terus mencari uang dengan pekerjaan baru tapi itu tidak cukup Gyuri yang merasa bersalah menawarkannya uang untuk memulai bisnisnya kembali Oh Ji menolaknya dan kemudian pergi itu karena Oh Ji masih belum bisa memaafkan Gyuri karena terlalu sibuk bekerja Oh Ji tidak fokus belajar dan sering tertidur di kelas hal itu membuat nilainya turun drastis mengetahui hal itu salah satu siswa mengejeknya dan seketika Oh Ji menonjoknya karena dia kesal rasa tidak tahan dengan situasi itu dia menghampiri Gyuri dan menerimanya bergabung ke dalam bisnis singkat cerita bisnis berjalan kembali keuangan mereka perlahan terus bertambah di sekolah Gyuri dan Oh Ji mendiskusikan pekerjaan mereka Gyuri juga memperlihatkan sisi gelap di sekolah mereka yang tidak diketahui Oh Ji seperti joki laporan, pengedar rokok, siswi ani-ani dan sebagainya Gyuri mengetahui semua itu karena dia orang dalam atau gadis yang mengetahui segalanya Gyuri juga menyarankan Oh Ji untuk mempekerjakan atlet judo kenalannya sebagai gigolo namun Oh Ji tidak yakin itu akan berhasil di malam hari Gyuri membuat iklan palsu untuk memancing atlet judo kenalannya itu sayangnya hal itu tidak mendapat respon positif tentu saja karena jasa yang ditawarkan Oh Ji adalah keamanan atlet judo tidak membutuhkan hal itu karena mereka bisa melindungi dirinya sendiri namun Gyuri terus berusaha membuat dirinya berguna dia membuat bisnis itu ke level yang lebih profesional dimana Gyuri mendigitalkan semua catatan keuangan mereka supaya lebih mudah untuk diatur keesokan harinya orang tua Gyuri menyeretnya ke pertemuan bisnis dengan CEO agensi aktris yang bernama Pak Choi setelah itu dia bertemu Oh Ji untuk membahas pembagian hasil yang adil Oh Ji merasa kontribusi Gyuri dalam bisnis ini tidak banyak maka dari itu dia meminta bagian 90 per 10 Gyuri terus menawarnya agar dia mendapat keuntungan yang lebih banyak karena Gyuri ini terlalu manis untuk diabaikan akhirnya kesepakatan jatuh ke 70 per 30 saat di sekolah Oh Ji terus diganggu oleh Kitai dan teman-temannya dia masih kesal karena Oh Ji merusak momennya saat itu Kitai berencana untuk mempermalukan Oh Ji saat razia sekolah diadakan dia menyuruh anak buahnya itu untuk menaruh mainan seks ke dalam tas Oh Ji di saat yang sama Kitai and the gang tercidup merokok oleh seorang polisi yang sebelumnya kita singgung Minhae yang ada di sana membuat polisi itu semakin curiga karena tas yang dia gunakan sama persis dengan apa yang terlihat di CCTV jadi polisi itu sedang mengusut kasus prostitusi di bawah umur nah Minhae dicurigai menjadi korban karena kedapatan datang ke apartemen tempoh hari waktu dia diselamatkan Oh Ji tak lama dari itu kepala sekolah mengadakan razia Oh Ji panik karena dia mencemaskan uang hasil prostitusi yang dia simpan di dalam tasnya Gyuri juga ikut panik karena dia udah bagian dari tim sekarang dia pun menyelinap keluar kelas dan menyalakan alarm kebekaran untuk mengalihkan perhatian razia pun dibatalkan dan Oh Ji juga terselamatkan dari fitnah itu singkat cerita Gyuri menemukan tempat untuk menyimpan uang mereka tepat di bawah kursi di ruang klub mereka sendiri di saat yang sama Gyuri menemukan mainan seks itu tersembunyi di dalam tas Oh Ji Gyuri menggodanya sampai dia menyadari bahwa ibunya datang menjemput singkat cerita Gyuri menghadiri acara audisi yang diadakan agensi Pak Choi Gyuri melihat salah satu kenalannya yang bernama Tairim gagal dalam audisi itu Gyuri merasa ini situasi yang tepat dia meminta Oh Ji mengirimkan iklan palsu untuk memancingnya agar mau bekerja sebagai gigolo nampaknya Tairim tertarik dengan ajakan itu karena upah yang ditawarkan lumayan besar scene beralih Oh Ji dan Gyuri memberi Tuan Li iPad baru dan instruksi untuk menggunakannya mereka ingin membuat bisnisnya itu menjadi lebih berkembang lagi di malam hari Gyuri datang ke rumah Oh Ji dan berkata dia akan menginap setelah itu kita diperlihatkan dengan Tairim yang canggung di hari pertamanya bekerja sosok paman berhasil meyakinkannya bahwa dia akan dilundungi oleh Tuan Li yang senantiasa menunggunya ternyata klien yang memesan Tairim adalah orang sewaan dia diminta untuk bersikap baik kepada Tairim hal itu bertujuan agar Tairim percaya bahwa pekerjaannya itu aman Gyuri merasa sangat terpukau dengan rencana Oh Ji itu seketika dia memeluknya untungnya mereka tidak terbawa suasana dan masih bisa mengendalikan diri ditambah si Oh Ji ini polos banget orangnya jadi tidak terjadi apa-apa di sekolah Minhae tiba-tiba memberikan Oh Ji sebuah topi yang awalnya akan diberikan kepada Kitai tapi karena Kitai gak suka jadi hadiah itu dikasihin sebenarnya Minhae tidak bermaksud lain dia cuma random aja ngasih topi ke orang tapi Gyuri yang melihat nampaknya cemburu dia jadi bersikap dingin kepada Oh Ji saat itu ketika mereka menuju ruang konseling mereka melihat seorang polisi atau lebih tepatnya detektif Li sedang duduk bersama Minhae dan mewawancarainya saksikan kelanjutannya di part berikutnya Terima kasih